Assalamualaikum, halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoy, selamat datang di channel Momoy Android Gamer Masih dalam rangka nerusin pembahasan game Android terbaru? Di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, kita akan membahas 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu ketiga bulan November 2022 Artinya, kita akan membahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 15 sampai 22 November 2022 Next, kita bahas yang rilis minggu keempat dan tema-tema yang lainnya ya Buat sekarang, monggo dinikmati aja video ini, silahkan Apakah sekarang adalah waktu kebangkitan game berjenre survival? Soalnya, belakangan saya nemu game-game survival baru yang meluncur ke Android tuh Termasuk Wintercraft Survival Forest ini, kawan-kawan Yang membedakan game survival ini dari game survival lain adalah temanya dan setting tempatnya yang di daerah bersalju gitu Makanya, kalian bisa lihat ada status kehangatan atau warmth di kiri atas layar kalian Jangan sampai status itu abis ya, yang artinya karakter kalian itu kademen alias kedinginan yang bisa bikin kalian mati Makanya, perapian atau api unggun di game ini tuh penting banget Crafting baju hangat juga sangat penting di game ini Dan ternyata, konsep tempat bersalju ini bikin gameplay game survival ini jadi kerasa dinamis Dan emang terasa berbeda dari game survival kebanyakan gitu loh Jadi, buat kalian yang doyan game survival terus pengen ngerasain game survival yang berbeda Bisa lah cobain game ini Kayaknya udah lama nih ya, saya nggak bahas game FPS yang bertema zombie Bukannya saya nggak mau bahas, tapi emang belakangan lagi nggak ada game FPS zombie yang menurut saya layak dibahas Tapi akhirnya di minggu ketiga November kemarin ada nih Dan buat kalian yang suka game beginian, menurut saya game ini lumayan recommended loh Gameplaynya benernya sih mirip-mirip kayak game FPS zombie lainnya Kalian hanya perlu mengarahkan tembakan kalian buat menghalau para zombie-nya Tapi yang jadi nilai jual game ini adalah kualitas grafisnya yang menurut saya cukup oke Udah di atas rata-rata gitulah Jadi ya, kalian bisa menikmati gameplay tembak-tembakannya yang seru dan juga tampilannya yang enak dilihat Nggak usah pake lama, monggo langsung dikas di-download aja Kemarin-kemarin kayaknya game yang bertema peta umpet alias delian atau hide and seek Sempet naik daun terus agak mendelep gitu ya Eh, nongol lagi nih game baru dengan tema kayak gitu Benernya nggak banyak yang saya bisa bahas dari game ini Karena game hide and seek kan ya gitu-gitu aja toh Kalian bakalan berusaha buat meleloskan diri dari suatu tempat Dan diuber-uber sama setan Tapi kalian juga punya misi yang harus kalian selesaikan Makanya kalian nggak bisa tuh sembunyi terus Dan inilah yang ngasih kesempatan sama setannya buat menangkap kalian Udah, gitu doang sih sebenernya Tapi emang kualitas grafis game ini lumayan oke juga Walaupun nggak yang wah-wah banget ya Dan surprisingly, game yang kayaknya multiplayer online ini Ternyata bisa dimainin secara offline lho Berarti player yang lain dimainin bot dong ya Sebagai sebuah game action RPG Game ini sebenernya lumayan juga lho Dan ukurannya pun lumayan bersahabat Dan ternyata game ini nggak hanya sekedar game action RPG biasa Tapi ada elemen roplight-nya Terutama gimana karakter yang kalian mainkan ini Bisa mendapatkan power up yang bisa kalian pilih Tujuannya ya buat memperkuat karakter kalian dengan berbagai skill pasif Oh iya, nanti tuh kalian bakalan menghadapi boss-boss juga Setiap kalian mau menyelesaikan stage-nya Dan kayak game RPG biasanya Makin lama bakalan makin susah tuh boss-nya Makanya kalian jangan asal milih power up-nya ya Dipikirin tuh milihnya yang mana Kamu nanya, ini game apaan? Nih, saya kasih tau ya Ini tuh game tembak-tembakan Yap, kayak yang bisa kawan-kawan lihat di video Di game ini kalian akan berpetualang dengan menggunakan karakter berbentuk panda Yang memboh gimana ceritanya bisa bawa senjata terus nembak-nembak gitu Tapi benernya game ini lebih kompleks daripada segedar game tembak-tembakan petualangan lho Soalnya di game ini tuh ada elemen crafting dan juga looting Yang mengindikasikan kalau ada unsur survival-nya juga Dan nantinya petualangan si panda ini bakal dapet bantuan dari teman-teman yang udah kalian unlock Ataupun robot atau mesin yang udah kalian crafting Mantep juga loh game ini Terlepas dari tampilannya yang dua dimensi Sayangnya game ini masih berbahasa Korea ya Anyong Haseo Kalau kalian umurnya seangkatan saya yang artinya udah tuwir Harusnya kalian udah pernah denger game yang berjudul Tenchu Tenchu tuh game bertema ninja gitu Dan mekanisme gameplaynya itu kebanyakan staff alias mindik-mindik Nah konsep kayak gitu bakalan kalian temukan di game ini Bahkan saya berani bilang game ini hampir ngeplek kayak Tenchu gitu Sama-sama karakternya ninja dan sama-sama stealth Kualitas grafisnya mungkin gak terlalu istimewa Tapi udah keliatan lumayan oke kok Dan gameplaynya juga surprisingly oke juga tuh Hanya saja menurut saya AI musuh di game ini tuh agak-agak kurang pinter gitulah Contohnya nih karakter ninja kita tuh hadap-hadapan sama musuh Bener-bener liat-liatan gitu loh Tapi jaraknya emang agak-agak jauh sih Eh si musuh malah gak sadar tuh sama kita Itu jangan-jangan musuhnya bukannya kurang pinter Tapi rada-rada picek mata aneh ya Kalau kalian suka sama Gundam Bisa jadi kalian bakalan tertarik sama game yang bakalan kita bahas ini Jujur aja saya tuh gak suka sama robot-robotan Meka termasuk Gundam kayak gini Jadi maaf kalau saya gak terlalu paham sama gamenya ya Apalagi gamenya masih berbahasa Jepang Makin tambah ramu deng belabar-belas saya Tapi kalau saya lihat dari gameplaynya pas nyobain Game ini sih punya genre RPG turn-based Jadi bisa dibayangin Kalau robot Gundam yang kalian mainkan itu Berantemnya itu tuh bakalan gantian sama musuhnya Tapi bukan berarti gameplaynya ngebosenin loh ya Soalnya emang kalian kudupin termilih serangan jenis apa Buat melawan robot-robot musuh tertentu Kadang ada robot yang lebih lemah sama tembakan Tapi kuat sama serangan jarak dekat gitu Dan juga sebaliknya Oh iya game ini ada gacanya ya Gimana nih para pengumar Gundam Tertarik gak nih? Satu lagi nih game konsol yang akhirnya mendarat ke Android Apakah ini tanda-tanda kalau semua akan mobile pada akhirnya? Anyway, yup breakfast ada versi mobilnya Buat kawan-kawan yang belum tahu Pada dasarnya ya ini tuh game balapan Tapi yang bikin game ini beda dari game balapan lain adalah Game ini bisa rusuh banget balapannya Bisa tubuh-tubuhkan gitu Bahkan game ini emang udah nyediain mode gameplay Yang hampir mirip kayak battle royale gitu Soalnya mobil kalian harus mencoba jadi mobil terakhir yang bertahan Setelah gempur-gempuran, tumbuk-tumbuan, gontok-gontokan, Tabrak-tabraan, jebles-jeblesan, dan uleng-ulengan sama mobil lain Yang keren lagi, di game ini tuh kalian bisa ngelihat kerusakan yang terjadi di mobil kalian tuh Hanya saja yang perlu diingat, status game ini berbayar ya Di Playstore harganya 34 ribu rupiah tuh Menurut saya harga segitu worth it sih Mengingat harga game ini di konsol jauh lebih mahal Saya yakin banyak deh dari kawan-kawan yang buat kalian suka sama game yang ini Soalnya game ini tuh mengadaptasi gameplay ala-ala GTA Dengan map open worldnya yang lumayan luas Dan game ini mission based Yang artinya ada banyak misi buat kalian ikuti ceritanya Dan kalian selesaikan misinya gitu Yang unik game ini tuh pake grafik kota-kota ala-ala Minecraft Pokoknya ceritanya itu tuh di awal kalian itu tuh bakalan berusaha Buat meloloskan diri dari penjara gitulah Terus ceritanya berjalan ke arah perang antar geng gitulah Mantep juga loh ini gamenya Gameplaynya udah seru dan smooth Terus grafiknya juga udah keliatan enak banget dilihat Walaupun pake style grafik kota-kota kayak gini Beneran deh, kalian gak usah nunggu lama buat download game ini Dan mainkan di HP kalian Insya Allah gak nyesel deh Di minggu ketiga bulan November kemarin Game ini membuka fase CBT Tapi hanya buat Playstore Australia, New Zealand sama Filipina Jadi buat kalian yang pengen nyobain game ini Pastikan kalian punya akun Google dari ketiga negara itu Buat mengakses Playstore versi negara-negara itu ya Itu pun juga kalo CBTnya belum abis loh Anyway, game ini emang kayaknya layak dinantikan full release-nya deh Soalnya game ini tuh tipe-tipe game free-to-play Dengan mekanisme FPS dan petolangan serta bumbu survival Di awal sih game ini emang kayak terkesan ada ceritanya dan mission based gitu Tapi ujung-ujungnya game ini lebih ke kayak battle royale Dengan style yang kayak escape from Tarkov gitu Yang jelas game ini sih grafiknya ajib abis dan realistis Udah gitu health system di game ini tuh juga unik Kalian bisa mengalami 10 jenis luka Yang kalo kalian gak rawat bisa bikin kalian mati tuh Moga-moga game ini cepet full release deh ya Baiklah itu dia tadi 10 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu ketiga bulan November 2022 versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum Momoi Android Gamer portalnya para penggemar game Android Dadada Dadada sub indo by broth3rmax